Sejumlah dalil yang disampaikan oleh pemohon pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 Muhammad Terhayu Saraswati dibantah oleh KPU Kota Tangerang Selatan. Bantahan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan wali kota Tangerang Selatan di ruang sidang panel MK1 pada Jumat 5 Februari 2021. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut termohon yang diwakili kuasa hukumnya, Saleh mengatakan pemohon tidak jelas menguraikan dasar permohonan. Selain itu menurutnya, dalil-dalil pemohon tidak ada satupun membahas hasil penghitungan suara yang benar dan meminta penetapan hasil suara. Lebih lanjut, Saleh menjelaskan pemohon tidak mengajukan sengketa terstruktur, sistematis, dan masif sampai hari H pemungutan ke Bawaslu Provinsi Banten. Karena pada dasarnya pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan. Sedangkan Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa telah melakukan pengawasan kegiatan pemberian sumbangan yatim piatu dan wali kota Tangsel memberikan sambutan pada acara tersebut di 20 kelurahan. Kemudian mengenai adanya dugaan pertemuan wali kota dan wakil wali kota serta camat, hasil laporan dituangkan dalam forum A pengawasan Bawaslu Tangerang Selatan. Selanjutnya panel 1 juga menggelar sidangpung mendengarkan jawaban termohon pihak terkaitan Bawaslu untuk PHP Kabupaten Pandeglang. Saleh yang mewakili KPU Kabupaten Pandeglang menyanggah dalil yang disampaikan oleh pemohon, yakni pasangan calon Tony Fatoni Miftahul Tamami. Saleh menyebut permohonan pemohon salah objek karena mempermasalahkan mengenai pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada. Kemudian ketidakjelasan permohonan juga terlihat karena pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Irna Narulitar Tantowarsono Arban karena melibatkan ASN. Dan pelanggaran tersebut seharusnya merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Banten, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga meminta kepada MK untuk menolak seluruh permohonan pemohon. Sementara Bawaslu yang dibakili oleh Iman Nur Mahwan menyampaikan terkait dalil pemohon bahwa selu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan sambung Iman, laporan tersebut tidak memiliki unsur pidana pemilihan. Selain itu, waktu untuk memberikan klarifikasi melebihi tujuh hari. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pandeglang juga tidak menerima laporan dugaan administrasi pemilihan TSM. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Panji Erawan, Agung Sumatra, Pengilihan TSM. Panji Erawan, Agung Sumara, Agung Sumara, Anak Seluruh Sura, Angung Sumara, Mahung Sumara, Ambulan TSM. Terima kasih.